Pemirsa ini berita dari Surabaya soal kelanjutan kasus pria bertongkat baseball yang memukul seorang mahasiswa sampai rekaman video peristiwa ini jadi viral pekan lalu. Polisi akhirnya berhasil menangkap pria bertongkat baseball tersebut di Semarang selang dua pekan sejak peristiwa itu dilaporkan. Inilah pria bertongkat baseball berinisial WF 37 tahun. Ketika polisi menggelandangnya di halaman Polresta Besurabaya, ia tak sedang memakai baju kuning seperti yang ia pakai dalam rekaman video viral yang memamerkan aksi pemukulannya terhadap seorang mahasiswa berinisial R di Jalan Dunoyo, Surabaya, Kamis tanggal 3 November lalu. Hari minggu malam kemarin aparat kepolisian Polresta Besurabaya bekerjasama dengan polisi dari Polresta Besurabaya membekuk WF di gerbang tol di Semarang. Usai menjalani pemeriksaan, polisi langsung menetapkan WF jadi tersangka lantaran ulahnya memukul korban R dengan memakai tongkat baseball. Saat itu juga WF langsung memakai seragam berwarna merah. Polisi menjelaskan peristiwa pemukulan tersebut terjadi karena ketersinggungan pelaku soal parkir mobil. Selain itu polisi juga mencinta barang bukti tongkat baseball, mobil sedan, dan kemeja orannya yang digunakan pelaku saat peristiwa pemukulan serta plat nomor polisi palsu. Akibat perbuatannya tersangka WF bisa dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pekan lalu beredar video rekaman aksi WF memukul salah seorang mahasiswa memakai tongkat baseball miliknya. Peristiwa ini terjadi 3 November. Kemudian tanggal 7 November korban R melapor ke Polresta Besurabaya. Sejak pelaporan itulah polisi memburu WF pria bertongkat baseball. Demikian laporan Zainal Azari dari Surabaya.